Intro Drama terbaru Song Hikyo yang dibintangi bersama aktor muda Jan Kiyong Hingga Sehun Action menjadi sebuah drama yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Drama ini menjadi ajang comeback Song Hikyo dalam 3 tahun terakhir setelah hiatus pasca perceraiannya dengan Song Jong Ki Dikutip dari Editor News, drama No We Are Breaking Up kali ini telah menyelesaikan penjualan hak tayangnya Diketahui bahwa hak tayang dari drama ini telah dijual di Jepang Hal ini sontak mengejukan banyak kalangan pecinta drama Korea Bagaimana tidak drama SBS No We Are Breaking Up telah diberlihat syar oleh negara lain Drama yang dipenuhi dengan kisah asmara dan segala likalikunya ini Merupakan drama yang cocok diberangkan oleh Song Hikyo Serta aktor muda Jan Kiyong yang kini tengah begitu populer No We Are Breaking Up merupakan karya dari penulis dan pengarang drama Jane Dan menjadi drama cepat yang terjual hak syarnya Hingga dalam sekejap pihak studio Jepang telah membelinya Diketahui ternyata Song Hikyo memiliki ketenaran yang tinggi di negara Jepang Tentu hal tersebut juga tidak lepas dari kesuksesan drama Descendant of the Sun Yang dibintangi dengan mantan suami Song Jong Ki Kini setelah cukup lama, hiatus publik juga semakin penasaran Dengan kemistri yang akan ditampilkan oleh Song Hikyo dan Jan Kiyong Song Hikyo juga merupakan bintang Hallyu yang mendapatkan popularitas di beberapa negara lain Hampir semua drama yang dibintangi oleh wanita Yang terlihat muda dan cantik di usianya yang ke-40 tahun ini Sukses di berbagai belahan dunia Seperti akan halnya drama yang ia bintangi 20 tahun lalu Endless Love yang menjadi pionir merebaknya Korean Wave Begitu juga dramanya bersama Rain Full House Yang memperoleh kesuksesan global Dan menjadi salah satu drama yang paling banyak di rerun Hal itulah yang membuat pihak perfilman Jepang mengambil alih drama No We Are Breaking Up tersebut Karena hampir sudah bisa dipastikan drama yang dibintangi oleh Song Hikyo akan sukses Di sisi lain, belakangan Song Hikyo memang cukup aktif mengugah foto dirinya di angkun Instagram pribadinya Baru saja mengugah foto dirinya untuk satu brand fashion Tak berapa lama Song Hikyo mengugah foto sekuntum mawar Sang aktris memang seringkali membuat perhatian dan penasaran publik terkait unggahannya di Instagram Tidak sedikit juga yang kemudian mengkaitkan hal tersebut dengan sang mantan suami Song Jong Ki Pada 2 Juli lalu TVN merilis video Behind The Scene My Roommate Is A Gomi Ho Video ini menampilkan sejumlah adegan menarik termasuk proses syuting, ciuman, Hyeri, dan Jan Kiyong Seperti yang diketahui, adegan ciuman itu bermula ketika lidam yang diperankan oleh Hyeri Dan Shin Woo Yeo yang diperankan oleh Jan Kiyong Jatuh ke lantai saat terjadi pemadaman listrik Situasi ini menyebabkan kelereng Gomi Ho Su Yeo kembali meloncat ke tubuh lidam Karena itulah mereka akhirnya berciuman untuk mengembalikan kelereng tersebut ke tempat asalnya Dikutip dari situs Wolverine Jika adegan itu terlihat sangat romantis dan intens di layar kaca Proses syutingnya cukup berbeda Sebab Hyeri dan Jan Kiyong memenuhi lokasi syuting dengan canda tawa Meski keduanya dituntut untuk beradegan mesra Pertama-tama mereka syuting adegan jatuh di lantai Proses syuting adegan ini membutuhkan banyak waktu Sebab Hyeri dan Jan Kiyong harus menampilkan akting yang alami agar adegan itu terlihat nyata Setelah beberapa percobaan mereka akhirnya beralih ke adegan berikutnya yaitu ciuman Begitu kamera berputar Hyeri dan Jan Kiyong langsung membenamkan diri ke dalam karakternya Mereka mulai berciuman intens dan menampilkan akting yang alami seperti pasangan pada umumnya Kendati demikian Hyeri tak bisa menahan tawanya menjelang akhir syuting hingga memicu tawa Jan Kiyong dan tim produksi Mereka merasa mengacaukan adegannya Hyeri kemudian meminta maaf kepada para kru Sementara itu Lidam memutuskan untuk mendiri hubungannya dengan Shin Woo Yu di episode terbaru My roommate is a go mi ho hal itu ia lakukan setelah memberkoki Shin Woo Yu Mengambil energi dari wanita lain agar tak membahayakan dirinya saat sedang bersama Dengan empat episode tersisa, pemirsa menentikan bagaimana kelanjutan hubungan Lidam dan Shin Woo Yu di masa depan Akankah Shin Bun Ju mampu berubah menjadi manusia ataukah dia akan menghilang saat seribu tahunnya berakhir? Di sisi lain, episode terbaru My roommate is a go mi ho mengalami penurunan rating Dibandingkan dengan malam sebelumnya, sebab episode 12 drama ini mencatat rating sebesar 3,5% Yang menandai penurunan sebesar 0,2% Para selebriti Korea Selatan memang diketahui jarang menunjukkan hubungan mereka di muka publik Meski begitu, ada beberapa pasangan selebriti Korea Selatan yang akhirnya mengkode hubungan mereka melalui media sosial Park Shin Hee dan Choi Tae Jun menjadi salah satu pasangan selebriti Korea Selatan yang sudah lama menjalin hubungan asmara Keduanya dikabarkan telah menjadi sepasang kekasih sejak 2017 dan mengkonfirmasi pada 2018 lalu Meski tak terlihat bersama, Park Shin Hee dan Choi Tae Jun pun tampaknya masih menjadi sepasang kekasih hingga saat ini Baru-baru ini Park Shin Hee dan Choi Tae Jun pun menunjukkan seakan mereka tengah bersama di lokasi yang sama Park Shin Hee dan Choi Tae Jun membagikan potret yang serupa melalui akun Instagram masing-masing Keduanya menunjukkan foto langit dengan pepohonan yang terlihat di lokasi yang sama Langit cerah tapi hujan, tulis Park Shin Hee dalam kapsen unggahannya Berbeda dari Park Shin Hee, Choi Tae Jun sendiri memilih untuk membagikan potret senada tersebut melalui Instagram story akun pribadinya Para penggemar pun langsung dibuat heboh, bukan main dengan kedua unggahan selebriti Korea Selatan tersebut Mereka mengaku ikut senang lantaran Park Shin Hee dan Choi Tae Jun tak ragu untuk menunjukkan momen manis mereka Sebelumnya Choi Tae Jun tengah menjadi perbincangan hangat penonton drama Korea So I'm Married and Anti-Fan Sang aktor menunjukkan kemistri kuat dengan Seo Young hingga disebut-sebut sebagai kapal haram Pasalnya Choi Tae Jun dan lawan mainnya di drama Korea So I'm Married and Anti-Fan sudah punya pasangan Seo Young masih awet dengan Jun Kui Ho, bintang hospital playlist yang dikabarkan berpacaran dengannya pada 2014 Sementara Choi Tae Jun merupakan kekasih dari Park Shin Hee, keduanya dipertemukan sebagai cameo dalam drama The King of Drama Hingga akhirnya dikabarkan berpacaran pada 2018 silam Dalam drama Korea So I'm Married and Anti-Fan, Choi Tae Jun berperan sebagai seorang idol K-pop Ia menjalin hubungan romantis dengan Seo Young yang dikisahkan sebagai reporter sekaligus hittersnya Namun ternyata Choi Tae Jun telah mengenal Seo Young sebelum membintangi drama Korea So I'm Married and Anti-Fan Seo Young bahkan telah menduga keduanya akan dipasangkan dalam satu drama Korea Choi Tae Jun memulai debut aktingnya sebagai aktor jidik di usia 10 tahun Ia menjadi versi muda Joo In Sung dalam drama Korea Piano Aktor kelahiran 7 Juli 1991 ini lantas menunjukkan keserusannya di bidang akting Ia mengambil jurusan teater di Universitas Jung An Terima kasih telah menonton!